Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini Saya akan memberikan 2 kabar terkait Anies Baswedan Berita yang pertama bahwa Anies Baswedan kalahkan Ridwan Kamil dalam pemilihan Ketua Umum APPSI Kemudian berita yang kedua Anies Baswedan respon Tito Beijing dan Shanghai tak dibangun semalam Itulah teman-teman 2 kabar berita yang akan kami sajikan Namun sebelum lanjut silakan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Anies kalahkan Ridwan Kamil dalam pemilihan Ketum APPSI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI Periode 2019-2023 mengalahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Pemilihan itu berlangsung dalam musyawarah nasional APPSI tahun 2019 Di Hotel Borobudur Jakarta Selasa 26 November 2019 Anies terpilih usai dua kali pemungutan suara atau voting Voting dilakukan karena musyawarah tak mencapai titik temu Pemungutan suara melibatkan 23 daerah karena 11 daerah lainnya Tak diwakili oleh Gubernur melainkan perwakilan Dalam voting tersebut Anies mengalahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dengan perolehan suara 13 berbanding 9 Sementara satu orang Gubernur Abstein Ia pun akan menjabat sebagai Ketua Umum APPSI Menggantikan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola Longki menjadi Ketua Umum sementara menggantikan Soekarwo Yang telah menyelesaikan jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur Usai terpilih Anies menyampaikan terima kasih Atas dukungan beberapa kepala daerah Dia berjanji fokus menjalankan 10 program kerja Yang dirumuskan dalam kesempatan tersebut Saya sampaikan ke semua ini sebuah kehormatan Dan saya sampaikan ini Farduki Fayah Kalau ada yang sudah melakukan maka terbebas Saya katakan Insya Allah akan melakukan tugas sebaik-baiknya Aspirasi yang banyak disampaikan tadi Tutor Anies saat ditemui Usai Munas APPSI APPSI adalah Asosiasi Koordinasi Antar Pemprov Yang didirikan 6 Juni tahun 2000 di Jakarta Anggota APPSI adalah Pemerintah Provinsi yang diwakili oleh Gubernur Dari 34 wilayah Provinsi di Indonesia Selain pembelian Ketua Umum Munas APPSI 2019 Juga diisi dengan arahan Dari Mendagri Tito Karnavian Selain itu ada pembahasan soal Rancangan kerja APPSI Selama 4 tahun ke depan Selain Anies Beberapa Gubernur ternama juga menghadiri acara ini Seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Gubernur Jatim Koviva Indar Parawansa Dan Gubernur Kaltim Isran Nur Itulah teman-teman Anies Baswedan ternyata bisa mengalahkan Ridwan Kamil Dalam pemilihan Ketua Umum APPSI Yang kemarin sudah diselenggarakan Dan berita yang kedua teman-teman Terkait Anies Baswedan bahwa Anies respon Tito Karnavian Beijing dan Sanggai tak dibangun semalam Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Merespon pernyataan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian Yang menyebut Jakarta kini seperti kampung Jika dibandingkan kota Beijing dan kota Shanghai di China Anies berkata kemajuan pesat China menyalip Jakarta Tidak dipangun dalam waktu sehari Dia bilang hasil saat ini merupakan transformasi besar Yang sudah dilakukan China sejak beberapa dekade yang lalu Pesan penting dari tadi adalah Jangan berpikir semua selesai dalam satu dua malam Tapi kerja yang waktunya panjang Karena itu kita bicara pembangunan infrastruktur misalnya Ini proses pembangunan yang cukup panjang Kata Anies saat ditemui di sela-sela acara yang dihelat Di Hotel Borobudur Jakarta Padir Selasa 26 November 2019 Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu Juga menilai kemajuan pesat di China Terjadi karena perbaikan kebijakan publik dilakukan di semua daerah Dan Tiongkok memberikan pelajaran Bahwa lompatan drastis itu Bukan satu dua lokasi Tapi di seluruh negeri Jadi ini pesan yang menurut saya Untuk kepala daerah menjadi menarik Ucap Anies Baswedan Anies mengklaim transformasi pembangunan Juga sedang dilakukan Jakarta Dalam urusan infrastruktur Konektivitas jalan Dan telekomunikasi Buah pembangunan kata Anies Baru akan terasa sekitar dua dekade ke depan Meski begitu Anies mengklaim Sudah ada perubahan yang terasa di Jakarta Dia memberi contoh kebiasaan warga Jakarta Yang mulai beralih ke transportasi publik masal Transformasi di Jakarta diintegrasikan antar rute Kemudian ticketing management Dan apa yang terjadi di tahun 2017 Jumlah penumpang kendaraan umum kita ada Tiga ratus tiga puluh delapan ribu Dalam dua tahun dia berubah hampir Tujuh ratus ribu Lompatan dua kali lipat dalam dua tahun Kenapa? Ya karena ada transformasi serius Di bidang integrasi transportasi Kata Anies Baswedan Menteri dalam negeri Tito Karnavian Mengatakan bahwa Jakarta Sudah tersalib oleh kota Beijing Dan Shanghai di China Menurutnya jika dibandingkan dua kota tersebut Jakarta hanya seperti kampung Berbeda pada tahun 1998 silam Tito mengatakan Jakarta jauh lebih modern Dibandingkan Beijing dan Shanghai Kita 98 mungkin Ah ini negara China dengan Jakarta saja Kita lihat sudah seperti kampung Sekarang kebalik-kebalik Pak Anies saya yakin Pak Anies sering ke China Kalau kita lihat Jakarta kayak kampung Dibanding dengan Shanghai Kata Tito saat berpidato Dalam musyawarah nasional Asosiasi pemerintah provinsi Seluruh Indonesia APPSI tahun 2019 Di Hotel Borobudur Jakarta Pada diserasa 26 November 2019 Tito menjelaskan bahwa dirinya Pernah berkunjung ke Beijing Dalam rangka setari panding Pada tahun 1998 Kala itu Tito mendapati Banyak kampung kumuh dan sungai kotor Warga setempat juga banyak Menggunakan sepeda Namun pembandangan berbeda Terlihat ketika Tito berkunjung kembali Pada 2018 Dia melihat Moda transportasi modern Serta mobil keluaran Terbaru merayap di sepanjang jalan Sungai yang dulu kotor Sudah menjadi tempat Untuk orang-orang berenang Nah itulah teman-teman Pernyataan Tito Karnovian Yang mengatakan bahwa Jakarta itu seperti kampung Jika dibandingkan dengan Kota Beijing dan kota Shanghai di China Namun Anies menyatakan Bahwa kemajuan sebuah daerah Atau sebuah negara Tidak dibangun dalam waktu sehari Tetapi perlu waktu yang lama Nah itulah teman-teman Dua berita yang kami sajikan Pada hari ini Dan kami hanya menyampaikan Teman-teman yang bisa menilainya Dan terakhir jangan lupa Untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!